Hoki Ceraka berdamai dengan Ganjar Pranowo, usai pembatalan Piala Dunia U20 Tahun 2023 di Indonesia. Sang penyerang timnas Indonesia U20 mengklaim bahwa segalanya sudah clear di antara mereka. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir. Bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, Ganjar menolak dengan terang-terangan kehadiran timnas Israel di Indonesia untuk Piala Dunia U20. Penolakan keras terhadap Israel tersebut kemudian menjadi salah satu alasan FIFA mencabut status tuan rumah Indonesia. Hal ini pun menyisakan kekecewaan mendalam untuk striker timnas Indonesia U20, Hoki Ceraka. Sebab, dirinya bersama rekan-rekan setim sudah mempersiapkan diri dengan mati-matian untuk ajang ini. Setelah FIFA memastikan Indonesia batal menjadi tuan rumah, Hoki meluapkan kekesalannya kepada Ganjar Pranowo. Dia mengomentari unggahan Ganjar di Instagram imbas dari kekecewaannya. Meski kemarin dia sempat menyampaikan permintaan maaf.